Saudara-saudara sekalian yang saya hormati pada kesempatan yang baik ini, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia penyelenggara Simposium Kawasan PPIDK Timur Tengah dan Afrika atas inisiasinya dalam menyelenggarakan acara ini dengan baik. Hadirin yang saya hormati, dewasa ini kita prihatin dan perlu waspada membaca hasil penelitian Ma'arif Institut misalnya dan lembaga riset lain yang menyatakan bahwa jaringan radikalisme pemikiran keagamaan sudah mulai menyusup di kalangan generasi muda, terutama kalangan siswa dan mahasiswa. Tentu ini sebuah fenomena yang sangat mengkhawatirkan tidak hanya dalam konteks masa depan Islam Rahmatanil Alamin, tetapi juga dalam konteks masa depan peradaban Nusantara dan peradaban dunia. Tidak bisa dibantah bahwa kalangan muda merupakan sasaran yang empuk sekaligus strategis gerakan dan jaringan radikalisme agama dalam upayanya untuk melakukan penanaman paham radikalisme agama, paham kebencian terhadap simbol agama lain, dan juga paham kebencian terhadap simbol negara. Kita tahu usia sekolah dan kuliah merupakan masa yang paling rawan, di tengah belum matangnya kondisi psikologis siswa sekolah dan mahasiswa, ditambah belum memadainya pemahaman keagamaan. Keberadaan siswa usia sekolah dan kuliah merupakan target yang sangat empuk dan manis yang terus diincar oleh para provokator ideologi radikalisme. Mereka seringkali disusupi dengan berbagai paham kebencian terhadap agama lain dan menganggap hanya paham kelompoknya sendiri yang paling benar. Atau kalau kita kenal dalam istilah lain, through claim ideology. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,